Pertanyaan dari Bung Hantayuda sebelumnya, mau apa? Apakah perlu undang-undang pembatasan itu diperjelas untuk urusan keuangan partai atau pasal-pasal lain yang memperjelas, memperkecil kemungkinan Senayan menjadi salah satu tempat korupsi? Pertanyaan tadi, Anda mau komitmen apa nih ketika dengan permintaan undang-undangnya mau diapain nih? Coba, kira-kira permasalahan antara apa benar DPR pusat korupsi, perusahaan ini jawaban yang kalau secara data pasti salah, ternyata eksekutif lebih tinggi dari 2013 hanya 70 berapa di parlemen, tapi eksekutif 170 tidak pernah terangkat oleh media dengan baik, bukan berarti ini kita bela, tetap kita berantas korupsi di parlemen itu sendiri Mak Bu Bakar, maksud saya partai ya, semua yang dieksekutif legislatif itu muaranya dari partai politik, bahkan yudikatif komisi-komisi negara itu dipilih oleh orang partai politik melalui proses politik di DPR Jadi saya ingin dari muaranya, akarnya dari partai politik, berani tidak partai politik misalnya membawa ke DPR dengan tiga macam yang saya sampaikan tadi, khusus PKS misalnya Saya setuju sekali dengan pertanyaan ini dan sepakat sekali bahwa program-program penyelesaian tentang perencanaan menjauhi masyarakat dari korupsi dengan tiga hal tadi itu sangat sepakat dan sangat setuju Khususnya dalam persiapan pencalekan dari aturan perundang-undangannya, aturan pemilunya, dibikin semua ringkas sehingga tidak biaya yang cukup tinggi Yang kedua, masalah undang-undang itu sendiri, segala undang-undang, segala peraturan, segala yang kita buat dalam peraturan itu mengarah untuk pembelaan pada masyarakat Dan untuk kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, itu yang penting kita Dan selanjutnya, yang ketiga pemberantasan korupsi harus sangat serius Dan ingat, saya katakan tadi, muaranya IPK dari partai-partai itu sendiri Silahkan, Anda menilai dan masyarakat untuk mengeksekusi partai mana yang paling banyak korupsinya Dan anggota DPR mana yang paling banyak korupsinya Tetapi bukan saya bisa menilai Saya berharap Pak Ustadz Abu Bakar menyampaikan begini Saya nanti akan memperjuangkan tiga di undang-undang Satu, harus ada undang-undang pendanaan partai politik Agar jelas pengelolaannya, pemasukannya, dan pengeluarannya Yang kedua, kita akan atur membatasi spending kampanye Agar politik di dunia tinggi Itu yang saya maksud, segmen itu agar publik mencatat Setelah ini awal saya katakan Sepakat full, tidak ada bagian Yang keempat lainnya Mas Topan Saya kira, saya kira kalau Gantian aja ya Waktunya akan masih Silahkan, 2 jam bos Lihat kami dan niat saya Sangat tepat apa yang dikatakan oleh Hanta Yuda Bahwa kita harus mereformasi partai politiknya Jelas, benar Dari sisi akuntabilitas keuangannya Dan juga kita harus menyedaranakan sistem kampanye kita Tetapi juga, jangan dilupakan Tidak ada demokrasi yang tidak berbiaya Dalam hal ini sebenarnya Partai politik kita mengalami suatu evolusi Yang menurut saya harus dijamin Oleh negara juga Dibantu ketika dia Tidak lagi mengandalkan dana-dana yang tidak jelas Sehingga hal ini disini Partai politik berfungsi Bukan lagi sebagai yang Seperti sekarang ini adalah Sumber dari korupsi Tetapi dia adalah institusi politik Yang merekrut para kadernya Dan menjamin kadernya Bekerja bertanggung jawab Terhadap visi-visi partai Terutama terhadap konstituen Nah, oleh karenanya disini saya kira Kita harus memberikan suatu Rancangan ya Rancangan undang-undang Untuk mereformasi Sistem politik kita Yang mencakup partai politik Pemilu Dan juga Sustuk DPR-MPR Saya setuju Sudah, tidak ada yang mau jawab lagi nih Saya belum Mau menunggu gantian Tadi sudah tertib Jawaban dulu lah Ini kalau menurut saya Ini bukan masalah berani atau tidak Tapi yang ini memang perlu Perlu dilakukan untuk depannya Kenapa perlu? Karena kita ingin Indonesia lebih maju ke depannya Dan memang partai politik memiliki peranan yang sangat penting Saya secara pribadi akan mendukung Keterbukaan masalah pendanaan Kaderisasi Dan juga Pembatasan kampanye Karena hal-hal ini memang sangat diperlukan untuk ke depan Dan melihat potensi-potensi yang ada Sekarang itu saya banyak prihatin Masyarakat-masyarakat yang sebenarnya baik Untuk perpolitikan Indonesia Mereka tidak ingin masuk partai politik Dan ini partai-partai politik Harus secara agresif juga Menarik mereka ke dalam partai ini Dan itu juga perlu kita Tunjang dengan Keterbukaan dan lain sebagainya Mereka tidak ingin ikut serta berpolitik Karena ketidakjelasan hal tersebut Jadi saya secara pribadi akan dukung hal itu Ini untuk kebaikan kita semuanya ke depan Kalau kita bicara soal ini Kita harus bicara utuh Semua partai Saya tidak bicara partai lain Partai kami PD Perjuangan jelas Kita punya roh Namanya ideologi Ideologi itu adalah prinsip filosofis dasar dan tujuan Yaitu Pancasila 1 Juni Bung Karun mengajarkan terisakti Berdaulat di bidang politik Berdikari di bidang ekonomi Dan berkepribadian di bidang budaya Untuk itu Apa yang harus kita lakukan Supaya itu terwujud Ada aturan Ada regulasi Untuk sampai ke sana Peraturan-peraturan jelas Undang-undang dibuat DPR dan pemerintah Pemerintah dan DPR harus menunjukkan sikapnya yang jelas Bersama-sama Kalau memang setuju Dengan tadi pembatasan Harus setuju Jadi harus jelas Dari sekarang Mengatakan bahwa setuju Pemerintah dan DPR Dan dibuktikan Dan dikawal oleh masyarakat Sehingga nanti Jelas siapa yang tidak konsisten Siapa DPR Siapa fraksi Mana pemerintah yang tidak setuju Dengan agenda Pembatasan Dana kampanye Siapa yang tidak Sangat mendukung Pernah mengusulkan dulu Justru itu makanya harus dikawal Dikawal dalam tataran implementasi Persoalan kita sering sekali Peraturannya sudah ada Mas Hanta Undang-undangnya sudah ada Tapi tidak dilaksanakan Dengan jelas dan tegas Bagaimana itulah harus kita lakukan Supaya itu bisa dilaksanakan Jadi Tantangan-tantangan kita ini Memang betul Ada yang tantangan eksekutif Ada tantangan legislatif Ada tantangan Yudikatif Tetapi disini teman-teman media Sangat berperan sekali Kenapa? Media disini akan menjadi Hakim yang adil Sebagai pilar demokrasi Melihat siapa yang tidak konsisten Dengan apa yang disampaikan Pada saat kampanye Ini penting sekali Tadi yang bersampaikan Kita setuju bahwa Muaranya ada partai politik Dan partai politik itu Sistemnya harus benar Benar diberisikan Dan penganggaran Untuk kampanye itu Memang awal daripada Terjadi korupsi itu Caleg-caleg ini Kalau sampai ada titipan Sponsor-sponsor Itu juga akan jadi masalah Nah Yang berikutnya adalah Ketika penganggaran Antara eksekutif Dan legislatif Disitu juga Harus ada keterbukaan Jangan sampai Korupsi berjamaah itu Jadi Program ini Buat siapa Program ini Nah itu Jadi saya rasa Itu harus ada Keterbukaan Dan memang Rakyat harus tahu Penganggaran itu Berarti kita titip saja Ada yang mau ikut Tindrung Ada yang mau ikut Saya ingin Memberikan Pengalaman saya Kalau Janji-janji dari Para Kontestan ini Menurut pengalaman Yang saya Dapatkan Di DPR Makin Seorang Jaksa Agung Ingin beres Itu Makin Makin diserang Kita disitu Saya pernah rapat Dengan DPR Tiga hari Tiga malam Sampai jam Sengah dua Malam Saya merasa Disiksa Karena saya Berani Mengatakan Bahwa ada Yang tidak beres Misalnya Sebagai Jaksa Agung Saya mengeluarkan Instruksi Semua pengalian Penahanan Di daerah Dari yang Berat Ke yang ringan Harus Ijin Jaksa Agung Apa yang terjadi Anggota Komisi Tiga DPR Pada waktu itu Menyerang saya Beramai-ramai Minta instruksi Itu dicabut Dengan alasan Jaksa Agung Menjadi diktator Padahal Jaksa Agung Jaksa itu Satu In undilbar Tapi anggota DPR Itu memahami Minta Supaya Jaksa-Jaksa itu Diberi wopenang Yang lebih luas Di daerah Ini yang terjadi Ketika Perdebatan Makin hangat Mereka julukin Saya Ustadz Di kampung maling Jadi Terus terang saja Saya Ada a priori Tidak Saya pesimis Ada pesimis Karena Sejarah Membuktikan Pengalaman Membuktikan Banyak sekali Yang ngutang-ngutang DPR Dan DPRD Yang ditahan Pesimisme ini Bisa gak dijawab Oleh Saya kira Saya gak setuju Kalau mantan Jaksa Agung Pesimis Anda itu seorang Negara Kita harus optimis Saya sepakat Bahwa Ketika Mantan Jaksa Agung Dicap sebagai Ustadz di kampung maling Saya juga Membela Mantan Jaksa Agung Tapi demikian Sebenarnya Power struggle Artinya Sebenarnya Menurut saya Adalah Pertarungan antara Kekuasaan Eksekutif Dan kekuasaan Legislatif Yang harus Sebenarnya Dimenangkan oleh Kebenaran Bukan oleh Pertarungan power itu sendiri Nah Kalau kita Melihat kembali Ya Pasti ada banyak Yang disebut mafia hukum Yang disebut dengan Kepentingan Di dalam kebijakan Kebijakan Dari Jaksa Agung Masalahnya sekarang adalah Komunikasi Ya Dari kebijakan itu Tidak berjalan Ini yang Saya Saya menolak itu Ini bukan Masalah komunikasi Tapi masalah Ketidak Katakanlah Ketidakjujuran Dan ketidaktulusan Ketika Kejaksaan Agung Sedang Semangat-semangat Yang memberantas korupsi Kita Bukan dapat Bantuan dan apresiasi Dari teman-teman DPR Pada waktu itu Tapi malah kita Mengalami Bermacam-macam Ganjalan Oke Ya saya boleh Pak Cukup Bantar Pak Abdurrahman yang saya Sangat hormati Dan saya Respek Saya menerima Masukan Bapak itu Makanya tadi Kami mengusulkan Media Teman-teman Mas Hanta Dan teman-teman semua Memantau Tindakan-tindakan Daripada Sikap-sikap DPR itu sendiri Semua pasti mengatakan Setuju Dengan pemberantasan korupsi Tetapi Dengan contoh tadi Bapak sampaikan Apakah Mengizinkan Untuk Supaya Kewenangan itu Ada di Jaksa Agung Supaya bisa mengontrol Kan begitu Pak Supaya tidak lagi Orang bisa lepas Sembarangan di daerah-daerah Kan begitu Apakah sikap-sikap Setiap anggota DPR Dan fraksi Sejalan dengan Statement dia Pada saat dia Kampanye Atau pada saat dia Orasi Statement Misalnya contoh Soal KPK Apakah Setuju dengan Peningkatan Anggaran KPK Apakah setuju Dengan Peningkatan Kewenangan KPK Jangan-jangan Anggota DPR Di lapangan Dalam prakteknya Justru melakukan Pengurangan Pelemahan KPK Itulah yang harus Diawasi Bagaimana Supaya antara perkataan Dan perbuatan sama Saya sangat sepakat Kita susah berdebat disini Sorry ya Saya harus ngomong yang benar Jadi Kalau ngomong yang sekarang Semua pasti akan bilang Kita semua anti korupsi Kita semua akan mendukung Dalam tataran Pelaksanaan Disitulah dikawal Disitulah diingatkan oleh media Oleh pengamat Eh dimana janji kamu Dimana Waktu itu Statement kamu Disitu Yang perlu Karena perkataan Dan perbuatan Jauh lebih penting Perbuatan Silahkan Menjawab pesisinya Dari Pak Abdurrahman Ikut hadir Pak Abdurrahman Saleh Pada saat itu Maka saya ingat sekali Emosinya beliau Terus bagaimana situasi Kondisi saat itu Bahwa bakal ikut beramai-ramai tadi tuh Ya saya itu Saya komisi dua Lagi super satu Antara komisi tiga Dan komisi dua Yang sampai ada cerita Kampung Maling itu Dan saya cukup respect Dan salut Untuk dengan beliau Tapi itu Ingin saya sampaikan Bahwa itu peristiwa sejarah Pak Abdurrahman Sudahlah Itu masa lalu Menjadi pelajaran Untuk kami-kami yang akan datang Tapi kita ingin bicara Masa depan Kita bicara acara Yang akan datang Harapan itu masih ada Bahwa kita akan perbaiki Tapi sejarah gak boleh dilupakan Jadi maksud saya Sebentar sebentar Pak Abdurrahman Jadi apa yang disampaikan Pak Abdurrahman Saleh itu Kita merasakan situasi itu Dan saudara kita yang saat ini Ribut reaksi saat itu pun sekarang Udah tidak di DPR Baru mencarikan kembali Oke Saya masih ingat sekali Ya Jadi kalau menurut saya Apa yang disampaikan Ini harus menjadi catatan Untuk DPR kita ke depan Oke Itu saja Terima kasih Ya Jadi terus terang saja itu Satu Pengalaman pahit Karena Tadinya saya mengira Bahwa Kalau kita mencoba Berjalan di rel yang lurus Kita akan dapat dukungan Tapi yang terjadi Tidak hanya apatisme Tapi malah Perlawanan Di blok Oke Saya mau mendengarkan Iya Saya mungkin di luar yang disampaikan Pak Abdurrahman Menyampaikan beliau punya pengalaman Banyak soal sebagai Jaksa Agung Tapi menurut saya Demokrasi politik Itu juga harus dimulai Dari partai politiknya Kalau partai politiknya itu bagus Maka DPRnya bagus Pemerintahannya bagus Dan Judikatif Dan Komisi Negara juga bagus Karena itu Saya justru menagi komitmen Dari lima partai politik Di luar ada Ada tujuh partai politik lagi Di luar lima ini Peserta pemilu Berani tidak misalnya Para ketua umum Kota umum partai itu Duduk bersama Paling tidak Saya berharap orang-orang muda ini Mengajak semuanya Kalau tidak Yang tiga macam tadi Kita menunggu giliran Para politisi-politisi itu Menunggu giliran Nanti datang ke Rasuna Said Yang dekat dari gedung kita ini Karena itu Saya kembali ingin Fokus pada Persoalan tadi Ketika PKS PDIP Golkaran Semua yang mengatakan Kita butuh KPK Dan seterusnya Tapi juga harus ada jaminan Kalau kata Bang Arah tadi Satukan perkataan Dan perbuatan Jangan ada upaya Untuk melemahkan KPK Sedikitpun Malau Apa namanya Tapi ada juga kejaksaan agung Yang juga melakukan hal serupa Untuk melawan korupsi Kan begitu Ini juga harus didukung Tentunya kan Iya tentu saja Jangan cuma KPK Dan itu yang nanti saya tanya Jaksaan agung Dan kita kalau mau Justru kejaksaan agung Dan kepolisian yang kuat Nah ini mungkin Kalau saya belum menangkap Soal pemberantuan korupsi tadi Saya menangkap dari beberapa partai Justru soal KPK Ada yang menginginkan Ya tidak usah permanen Tapi ketika disini Disampaikan Kita akan dukung KPK Sepenuhnya Dan seterusnya Nah disini yang saya pikir Perlu ada konsistensi Ketika publik Menangkap Kebijakan partai itu Menjadi satu Oke Ada menjawab Saya kira tadi Apa yang dikatakan Mantan Mantan Jaksaan agung Benar Intinya ada dua Dia mengatakan bahwa Teman-teman di DPR itu Adalah perpanjangan tangan Dari oknum-oknum Untuk bakalar kasus Pengalaman beliau Yang kedua adalah Intinya adalah Bahwa Ketika Sebentar Pak Sebentar Pak Ketika Mantan Jaksaan agung Ingin memperbaiki Maka ada resistensi Yang pertama saya katakan Dan juga Pak Hanta Yuda Memang politik itu Tidak bisa naif Politik itu tidak Vakum dari kepentingan Hanya saja Itu real Dimana-mana juga demikian Ya Selalu ada pihak Ingin menggunakan Politik sebagai arena Penjarahan Arena Memperebutkan kepentingannya Kalau tidak demikian Bukan politik Tetapi Paling intinya adalah Ada semangat Ada aktor Dan ada Orang yang berani Untuk Katakanlah Melawan Minimum Mengadakan resistensi Untuk Lebih perbaikan Rakyat banyak Nah Proses-proses yang terjadi Seperti Komisi 3 Kegecewaan Dan segala macam Saya kira Inilah yang menunjukkan DPR kita masih transaksional Anggota DPR Transaksi Kasus dengan Mantan Jaksaan agung Karena apa Karena ketidakimbangan Antara kekuasaan Di DPR Dan di Eksekutif Saya bilang Tiga pokok Kita sudah belajar Dari teks politik Yang namanya Kekuasaan eksekutif Kekuasaan judikatif Dan legislatif Kekuasaan yang ada sekarang Di legislatif itu Terjadi Separation Pemisahan kekuasaan Dengan eksekutif Itu benar Yang kedua Check and balance-nya Tidak terjadi Yang ada adalah Check itu adalah Transaksi Balance-nya tidak ada Tidak seimbang Maka Sebaik apapun Jaksa agung Masuk dalam sistem Seperti ini Akan terjadi Seperti pengalaman ini Makanya kita perbaiki Sistemnya Saya sangat setuju sekali Ke Apa Yang disampaikan Jaksa agung tadi Bahwa Memang Bagusnya Di komisi tiga itu Kalau Jadi anggota Jangan lagi jadi pengacara Sebab kalau Dia masih ada pengacara Pasti ada konflik kepentingan Itu pasti Oleh karena itu Pengacara-pengacara Yang sudah di deper Dia harus berhenti Tetapi kan Masalahnya Berhentinya dia Tapi timnya kan Tetap berjalan Ini permasalahan yang ada Yang kedua Apa yang disampaikan Pak Hanta Yunda tadi Pak Hanta Yunda ini kan Cuma bertanya Apakah Anda setuju Untuk begini Apakah Anda Semua juga setuju Apa yang dikatakan dia Baik semua Apa yang dikatakan Anda Tinggal kita bagaimana Mempraktekannya Dan bekerjanya Untuk itu Karena Ingat Seperti apa yang disampaikan Kalau Hanta Yunda ini Akan sukses Kalau PKS menang Di Indonesia Maka pilih dulu PKS Maka kalau kursi kita di atas Dan Pak Ustadz Maksud saya Komitmen itu ditunjukkan Untuk memperkuat KPK Tidak ada upaya-upaya Untuk melemahkan Misalnya meragukan KPK Selanjutnya Keberadaannya Nah kalau begitu Saya tanya KPK menurut Pak Ustadz Itu sebaiknya Permanen saja Atau apa Posisi KPK Anda tanya aturan dulu Atau cuma sekadar perjawaban saya Jawaban Anda Sebagai anggota DPR Secara undang-undang Dia itu adalah tidak permanen Itu aturannya dulu pertama Sejarah pembuatan KPK itu Adalah cuma Apa istilahnya Ad hoc Ad hoc Itu rencana awalnya Kalau begitu Anda KPK cukup sampai kapan Sampai Oh sebentar dulu Kalau bicara sampai kapan Sebentar gini Hanta Yunda Ini harus jujur ya Jawabnya jangan kayak begini Maunya secepatnya Sebentar KPK ini adalah supervisi Ada polisi Ada kejaksaan Iya toh Nah Bagaimana supervisi ini bisa berjalan dengan baik Kalau ini duduk bersama Semua bidang hukum duduk bersama Untuk menyelesaikan masalah korupsi Indonesia Tidak butuh lagi KPK insya Allah Percaya Oke kita lanjut lagi setelah ini Amin kembali Di dual kandidat Sampai jumpa Terima kasih.